Nih, ya aku kemarin sih ada baca-baca katanya Toyota Camry, apa Camry? Berpodi Lemu Global Accurate atau TNGA Jangan lupa klik like, serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika anda belum Oke guys, let's start Hello guys, welcome back to my youtube channel Oke, di episode kali ini aku mau lanjutkan tentang sejarah Toyota, ya Toyota di Indonesia yaitu Toyota Camry Ya aku kemarin sih ada baca-baca katanya Toyota Camry itu lanjutan dari Toyota Corona Tapi I don't know, itu apakah benar atau salah Jadi untuk itu makanya aku mau bahas, sebelum itu yang baru join video ini Mau nantikan sebentar video ini, dan share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda Dan abis itu jangan lupa follow sosial media aku khususnya di Instagram Abis itu, jangan lupa yang baru join, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Serta like Oh ya, ini saya tidak disponsori oleh siapapun, pihak manapun yang terlihat di video ini ya Ini hanya opini saya pribadi Ya, kalau kalian mau endorse saya, boleh ya, soalnya saya belum ada endorsean Kalau kalian mau endorse, silahkan aja kontak melalui line, kalau nggak melalui pihak Instagram Silahkan aja, aku nunggu Oke, langsung aja kita bahas sejarah Toyota Camry-nya Oke guys, let's start Toyota Camry Toyota Camry adalah mobil sedan kelas menengah atas yang diproduksi oleh Toyota Yang dipasarkan utama adalah Amerika dan Australia Camry meraih mobil terlaris di AS Australia AS AS I mean Amerika sama I don't know lah AS Abis itu Dari tahun 1997 sampai 2000 Dan 2002 mencapai sekarang Abis itu, Camry juga dijual di Jepang Serta Serta berbagai negara Asia Timur, Tengah, dan Amerika Latin Di Eropa, Camry tidak begitu laku Dan sampai sempat tidak dipasarkan lagi Tetapi sejak 2019, Camry generasi terkini mulai dipasarkan di Eropa lagi Toyota Camry Informasinya Produsen Toyota Masa produksi 1982 sampai sekarang Bodi dan rangka Kelas Kompak 1982 sampai 1998 Milk Size 1991 sampai sekarang Abis itu Kratelogi Pendahulu Pendahulu Toyota Corona Kan Toyota Corona I think Itu ya Oke Pada munculnya Camry Di Apa Camry berawal Dari Celica Camry Celica Camry Yang merupakan versi Mahal dari Toyota Carina Mobil ini hanya dijual di Jepang Dari tahun 1980 sampai 1982 Sejak Tahun 1998 Camry mulai dimasuki Pasaran Indonesia Yaitu negara kita guys Untuk Menghentikan produksi Toyota Corona Absurd Yang sudah tidak diproduksi lagi Generasi pertama 1982 Sampai 1986 V10 Oke Informasinya Produsen Toyota Juga disebut Toyota Vista V10 V10 Tau kan guys Apa Tuh kode mesin Tuh biasanya Masa produksi 1982 Sampai 1986 Model Untuk Tahun Apa Model Untuk Tahun 1983 Sampai 1986 Rakitan Toyota City Jepang Jepang Toyota City Jepang Bodi dan rangka Bentuk rangka 4 door sedan 5 door Hatchback Tata Letak FF Layout Oke Penyalur daya Mesin 1800 L S 1 S L I Apa I A E I 4 Habis itu 18 L IC T L C 1 4 Habis itu 2 L 20 L 2 S E L C I I 4 Habis itu 20 L 2 C T L C Turbo D Apa Turbo Diesel I 4 Transmisi 5 manual 5 speed manual Dan 4 speed automatic A 1 4 0 E Otomatis Ataupun manual Dimensi itu Jarak sumbu roda 200 Apa 2600 Millimeter Atau 100 In Habis itu Panjang 4440 Millimeter Atau 175 In Habis itu Lebar 1690 Millimeter Atau 67 In Tinggi 1395 Atau 54,9 In Berat Kosong 100 Apa 1045 Kilogram Atau 2 rat Atau 2 rat 2304 Pond Mukanya Seperti ini Sedan Ya Cambry Sedan Pertama Kali Diperkenalkan 1982 Ditempatkan Posisinya Di atas Toyota Corona Cambry Disebut Dalam Bentuk Sedan Perpintu Dan Liftback 5 pintu Mesin Yang Mesin Cambry Adalah 1800L Dan 2000L Atau 68 KW Atau 91 Hots Power Habis itu Bensin Serta 2020L 55 KW Atau 7 24 Hots Power Diesel Di Amerika Cambry Ditawarkan Dalam Level Standar Adal Dan LA Generasi Kedua V20 Cambry Generasi Kedua Cambry Generasi Kedua Mukanya Abis itu Masa Produksi 1986 Sampai 1990 Atau Jepang Abis itu 1986 Sampai 1991 Amerika Utara 1987 Sampai 1992 Australia Perakit Perakit Adalah Gorjot Town Apa Can See Abis itu Port Madly Forest Australia Toyota City Jepang Jepang Bodi Dan rangka Bentuk Gerangkanya Itu Sedan 4 Pintu Dan Station Wagon 5 Pintu Station Wagon Guys Letak Penggerak Roda Depan Dan Penggerak 4 Roda Penggerak Roda Depan Adalah From Wheel Drive Dan Penggerak 4 Roda Adalah 4 Wheel Drive Lexus Ya Mobil Terkait Lexus ES 250 Toyota Vista V20 Abis itu Penyalur Daya Mesin 1 1 Banding 8 L 2 Banding 20 L 25 L Ya Ini Ada Ada Apanya Ya Aku Gak Akan Bacain Habis itu Ini Ada Transmisinya Itu Ada Transmisi 5 Speed Manual 5 Speed Manual 5 Speed Manual Juga Ya 4 Speed Pokoknya Beda-beda Kodenya Ya Guys Biar Dipersingkat Ini pun Gak Aku Baca Karena Mau Dipersingkat Oke Lift Back Dihentikan Produsinya Dan Digantikan oleh Station Wagon Model Sedan Memiliki Jendela Opera Wind Di Pilar C Habis itu Camry Bermesin 4 Silinder 3S FE 2000 CC Camry 2000 CC Habis itu Camry Bermesin 2500 CC V6 V6 Aku suka Baru Untuk Model Tahun 1988 Variannya Adalah Standard DX Dan LA Camry All Trans Apa Touch Penggerak 4WD Atau 4WD Dengan Trim Level DX Dan LA Terjual Dalam Jumlah Yang Sedikit Berarti Mobilnya Langkah Generasi Ketiga Mukanya Tidak Muncul Tapi Tidak Apa V30 Camry Generasi Ketiga Information Produsen Toyota Masa Produksi 1990 Sampai 1994 Habis itu Rakitan Tesus Apa Sutsumi Jepang Bodi Dan rangka Bentuk rangka 4 pintu sedan Habis itu Tata letak Mesin Penggerak Penggerak Roda Depan Atau Penggerak Empat Roda 4WD Atau Front Apa All Wheel Ya All Wheel Drive Gak Tau 4WD Buatnya Setau Saya All Wheel Drive Gak Tau Bodo Amat Oke Mobil Terkait Toyota Vista V30 Dan Yang Dianjurkan Ini Sampai Ada 2200 CC Ada 1800 2200 2200 2300 Ya Ada V6 Apa Ada Yang I4 I4 Sampai Berapa Kali Sampai Turbodiesel Juga Ada Habis itu Ada Juga I4 Yang 130 Hp Juga Ada Habis itu Ada V6 V6 Dimensinya 1695 Millimeter Atau 66,7 inch Cambry baru Keluar Di Jepang Pada Tahun 1990 Sedangkan Cambry Untuk Pasaran Internasional Yang Lebih Lebar Bentuk Model Tahun 1992 Cambry Jepang Bermesin 1800 CC 4S 2000 CC 3S Atau 2500 CC V6 Sedangkan Cambry Internasional Bermesin 2200 CC 5S FE Atau 3000 CC V6 1 VZ FE Yang kemudian Digantikan Oleh 1MZ FE Untuk Pasaran Amerika Cambry Hadir Dalam Varian DX LE LE V6 SE V6 EXLE Dan XLE V6 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 Model Model Yang Paling Laku Adalah LE Model SE Yang Sporty Dilengkapi Spoiler Belakang Jog Depan Bucket Seat Dan Vel Lack Alloy Velack Alloy Guys Yang Penggerak Dengan Model X SLE Populasinya Tidak Banyak Model SE Yang Menggunakan Transmisi Manual Hanya Dibuat Untuk Pada Tahun 1992 Sampai 1993 Lebih Jarang Lagi Habis Itu Generasi Facelift Untuk Model Tahun 1995 Memiliki Bumper Depan Grill Dan Lampu Belakang Yang Beda Serta Garner Garnish Belakang Sewarna Bodi Wow Amazing Di Jepang Cambry Bodi Cambry Apa Cambry Berbodi Lebar Disebut Spiper Apa Skipper Ya Skifter Skifter Pada Tahun 1997 1997 Apas 1994 Diluncurkan Cambry Coupe Dua Pintu Model Ini Export Ke Jepang Sebagai Skurt Apa Skifter Coupe Generasi Generasi Kempat Khusus Jepang 1994 Sampai 1998 Generasi Kempat Berarti Ini Tidak Masuk Indonesia Karena Dia Bilang Khusus Jepang V40 Cambry Generasi Kempat Toyota Habis Itu Perasa Produksi 1994 Sampai 1998 Hanya Untuk Pasar Pasaran Domatic Do Apa Domestik Domestik Berarti Dalam negeri Dia ada aja Guys Di Jepang Doang Gak Masuk Ke Negara Kita Ya Habis Surakitannya Itu Apa Yang Tadi Itu Te Sustami Jepang Habis Itu Bodi Deneraka Sedan Habis Terletak Mesin Penggerak Roda Depan Penggerak Empat Roda Dan Terkaitnya Itu Toyota Vista V40 Habis Itu Penyalur Daya Itu Kayak Apa Yang Mirip Mirip Kayak Tadi 18 I4 20 I4 22 I4 Turbo Diesel Dimensinya Panjangnya 4625 Millimeter Habis itu Lebarnya 1695 Millimeter Millimeter Ya Habis itu Tingginya 1410 Millimeter Ya Itu ya Sampai 1435 Millimeter Oke Toyota Camry Berbentuk Kotak Dengan Proforma V40 Hanya Dijual Di pasaran Domestik Jepang Karena Untuk Pasaran Internasional Toyota Camry Toyota Menjual Camry Generasi Ketiga Yang Berbodi Lebar Yang Sangat Laris Di Amerika Serikat Dan Australia Ini Adalah Generasi Terakhir Camry Berbodi Sempit Ya Sempit Yang Serupa Dengan Vista Selanjutnya Vista Adalah Model Khusus Untuk Pasaran Jepang Berbodi Lebih Sempit Tetapi Lebih Tinggi Generasi Keempat Internasional 1996 Sampai 2002 Mulai Sekarang Camry Jepang Ya Camry Jepang Sama Dengan Camry Internasional Yang Berbodi Lebar Di Jepang Disebut Camry Gracia Ya Gracia Dengan Mesin 2200cc 4 silinder Dan 2500cc V6 Model 4WD Atau 4WD Bermesin 2200cc Diberi Kode SX V25 Di Indonesia Camry Generasi Ini Merupakan Pengganti Toyota Corona Abdul Pada Segmen Sedan Kelas Menengah Keatas Tersedia Varian 2200GLX Transmisi Manual 3000 CC Itu yang V6 Guardage Transmisi Otomatis Untuk International Camry Bermesin 5S 5S 2200cc 4 silinder Dan 1MZ FE 3000cc V6 Di Amerika Camry Tersedia Dalam Varian GE LA Dan XLA Berbasis LA Camry Collector Edition Dipasarkan Untuk Model Tahun 2001 Camry Di Australia Dipasarkan Dalam Banyak Tipe Mulai Dari CSI Yang Murah GX G Apa CSX Kelas Menengah Habis Turing Yang Sporty Sampai Fentia Fenta Sampai Fenta Meneng Menengah Apa Fenta Mewah Fenta Kemudian Digantikan Oleh Azura Model Station Wagon Juga Dijual Generasi Kelima 2002 Sampai 2001 Camry 2400 LA Amerika Serikat Camry 3000 CCV Ya Itu Indonesia Pasti Datau Loh Kalian Mukanya Ngapain Lagi Camry Lebih Besar Model Sebelumnya Mesin 4 silinder Baru 2400 CC 2AZ FE Dengan VVT Sedangkan Mesin V6 Tetap Yang Lama Di Amerika Camry Mulai Dengan Model CE LE Dan XLE Ditambah Sporty SE Kembali Diproduksi Di Australia Camry dipasarkan Dalam Model Alice Atv Abis itu Azura Dan Model Sporty Sportio Sporty Sportivo Sedangkan Sedangkan Di Indonesia Tipenya Hanya Dua Yaitu 2400 CCG Dan 3000 Dan Juga 3000 CC V Udah Camry Di Indonesia Taiwan Dan Beberapa Negara Asia Lainnya Memiliki Lampu Dengan grill 2GR 2GR CC 3500 CC V6 Dual VVTi Ini aku suka Soalnya mobilnya Yang disini Di tahun ini Abis itu Serta Mesin 2400 CC Dengan Hybrid Di Australia Camry Hanya Dijual Dengan Mesin 2400 CC Karena Untuk Sagisman Mesin Besar 3500 CC Ya Toyota Mulai Memasarkan Model Dengan Nama Baru Yaitu Toyota Aurion Meskipun Pada Dasarnya Adalah Camry Dengan Panel Body Ya Panel Body Depan Panel Body Depan Dan Dan Belakang Yang Berbeda Di Australia Swalindia Baru Dan Timur Tengah Abis itu Aurion Juga Dijual Bersamaan Dengan Camry Varian Amerika Dan Australia Gambarnya Tidak Muncul Camry 2400 CC V Indonesia Pasti kalian Kenal Di Beberapa Negara Asia Seperti China Thailand Malaysia Indonesia Aurion Dipasarkan Dengan Cam Nama Camry Untuk Di Indonesia Camry Tersedia Dalam Trim Level 2400G 2400V 3500Q Dan Camry 3500Q Merupakan Model Termewah Hampir Di Semua Arion 3500 Pres Sarah Ya Aku Selalu suka 3500CC Yang Q Aku Senang Gali Amerika Serikat Merupakan Amerika Serikat Tetap Merupakan Pasaran Terbesar Untuk Camry Dimana Tersedia Camry CE LA SE X LA Dan Hybrid Camry Amerika Dan Juga Yang dijual Di Jepang Memiliki Lampu Depan Grill Yang Lebih Tipis Serta Lampu Belakang Yang Berbeda Dari Versi Asia Atau Arion Camry Amerika Dan Australia Digunakan Sebagai Armada Taksi Premium Di Indonesia Untuk Model Tahun 2010 Camry Varian Amerika Dan Australia Terdapat Veslip Dengan Bumper Grill Lampu Belakang Baru Mesin 2400 CC Digantikan Oleh Mesin Baru 2500 CC Sedangkan Untuk Varian Veslip Dari Camry Versi Asia Penggara China Dan Taiwan Tetap Menggunakan Mesin 2400 CC Generasi Ketujuh 2012 Sampai 2018 Siapa Nggak Tahu Itu Camry LSI Yusia Yusia Nggak Muncul Gambar Oke Dah Camry Generasi Ketujuh Diperkenalkan Di Amerika Serikat Pada Bulan Agustus 2001 Eh 2001 Camry Oke Diperkenalkan Di 2011 Maksudnya Ya 2011 Untuk Model Tahun 2012 Di Indonesia Camry Generasi Ketujuh Mulai Dijual Pada Tanggal 4 April 2012 Dengan Pilihan Mesin 2500 CC 2500 V Ya 2500 Gain 2500 V Dan 2500 Hybrid Seperti Generasi Sebelumnya Camry Generasi Ketujuh Varian Asia Juga Dijual Sebagai Toyota Arion Di Australia Sveldia Baru Dan Timur Tengah Produksi Camry Generasi Ketujuh Di Australia Terhentikan Pada Tanggal 3 Oktober 2017 Ketika Pabrikan Perakitan Toyota Australia Di Atona Habis itu V V Rion Ditutup Men Menjadikan Kendaraan Terakhir Di Toyota Diproduksi Di Australia Oh My God Berarti Itu Akhir Di Australia Untuk Toyota Itu ya Camry Oke Ini Muka Mukanya Ini Pasti Kalian Kenal Karena Ini Mobil Yang Ada Di Negara Kita Yang Ini Kalau Dua Ini Tidak Kenal Karena Itu Ada Di Australia Sama Di 2018 Sampai Sekarang Camry Generasi Kedelapan Yang Digunakan Proforma Toyota New Global Accurate Atau TNGA Di Perkenalkan Di Amerika Serikat Pada Bulan Januari 2017 Di Flapon Mobil Internasional Amerika Utara Detros Camry Generasi Kedelapan Mulai Dijual Di Jepang Pada Tanggal 10 Juli 2017 Di Australia Tanggal 21 November 2017 Penjualan Camry Generasi Kedelapan Di Amerika Serikat Dan Kanada Mulai Dimulai Pada Akhir Bulan Juni Akhir Bulan Juli 2017 Indonesia Camry Generasi Kedelapan Diluncurkan Pada Tanggal 8 Januari 2019 2019 Dengan Pilihan 2500G 2500V Dan 2500 Hybrid Sebelumnya Mobil ini Sudah diluncurkan Lebih Dulu Di Thailand Pada Tanggal 29 Oktober 2018 Dan Malaysia Pada Tanggal 22 November 2018 Wah Di Malaysia Juga Kuala Lumpur International Motor Show Di Filipina Dan Di Filipina Pada Tanggal 10 Desember 2018 Camry Generasi Kedelapan Masih Diproduksi Di Thailand Ok 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 Ok